Halo teman-teman, gue sekarang lagi ada di fitwalknya sirkuit Mandalika. Kita dapat kesempatan buat masuk dan ngeliat-liat kegiatan para pembalap superbike di bedoknya masing-masing. Dan disini gue juga cuma berjarak sekitar 2 meter dari sirkuit utama. Dan ya, kondisinya beginilah, sudah dipenuhi dengan para pengunjung yang datang. Dan mereka terlihat sangat antusias dengan pet dog yang ada di sisi kanan dari fitwalk ini. Nah, buat kalian yang penasaran, apa aja sih yang ada di fitwalk ini dan apa aja sih yang bisa disaksikan sama pengunjung yang ada disini. Yuk ikutin terus perjalanan gue. Jadi begini teman-teman pemandangannya, mereka lagi pada ngetes motor dan dipakai. Dan dengar raungan penaltotnya. Dan di sana itu ruang pers buat media-media dari dalam dan luar negeri yang datang ke sirkuit buat mantau dan bikin berita. Nah, jadi setiap pembalap yang baru aja menang di sirkuit mandalika dan menuju pet dog, mereka bakal ngelintasin jalur ini nih buat sampai ke pet dog show. Pet dog show itu semacam bodium di MotoGP. Jadi mereka bakal merayakan kemenangannya di sana, di ujung sana kayak panggung dan mereka ngelintasin ini tuh masih pake motor ke sana. Ini ada Alex Loewes dan ini ada Jonathan Rea. Jadi buat teman-teman yang ikutin superbike, pasti penuh sama Jonathan Rea. Dia sebenernya kandidat juara di musim ini, cuma akhirnya harus menerima kekalahan dari lain terdekatnya, toprak dari tim Yamaha. Cuma secara keseluruhan penampilan dia sepanjang musim ini bagus dan patut diapresiasi begini teman-teman. Geng hijau, semua serba berpakaian hijau. Sebenernya kalau diperhatikan emang pet dognya Kawasaki ini jadi salah satu yang teramai nih di Feed Walk. Banyak yang foto-foto karena emang Jonathan Rea lumayan populer di Indonesia. Dan di sana itu ada pet dognya Alvaro Batista dari HRC, tim Honda. Dan di sini. Saya bisa jalan di jalan setapak yang udah tersedia dan menuju ke tepian sirkuit. Nah, ya di sini. Bisa langsung keluar dan mantau bagaimana sirkuit Mandalika. Waduh, ini penonton juga udah mulai rame dan bagus banget teman-teman. Ini berikutnya. Luar biasa Mandalika.